Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mendownload dan menyimpan save data PS3 ya Jadi kalau misalnya kalian mau main fun atau mungkin mau have fun dengan ya 100% save data yang kalian dapet dari internet gitu kan Misalnya atau mungkin ya pokoknya semuanya udah mentok gitu kan pokoknya udah 100% lah ya semuanya Dan kalau misalnya kalian mau have fun kalian bisa menggunakan tutorial ini gitu kan dan kalian bisa cari di google untuk save gamenya atau mungkin save datanya Tapi saya saranin kalian carinya yang noresign atau mungkin yang gak harus di login ulang karena nanti bakal ada tulisannya cannot load user data ya pokoknya Ya kayak gitu lah ya pokoknya intinya dan kalau misalnya kalian mau cari gitu contohnya misalnya disini personal 5 Personal 5 misalnya PS3 save without without resign ya misalnya Nah disini kalian bisa misalnya cari gitu misalnya disini contohnya di YouTube gitu kan misalnya kalian klik gitu ya video YouTube-nya contohnya gitu ya Dan disini kalian post videonya dan kalian cukup cek di ininya di deskripsinya kalian cari aja yang noresign ada atau enggak ya Dan disini ada tulisannya noresign needed for Europe and US atau mungkin all US gitu kan sini kalian klik aja linknya dan kalian download Dan kalau misalnya kalian udah beres nanti kalian cukup Pindahkan ya ke harddisk eksternal kalian Dan disini ada ininya ya Yang ininya dan noresign needed gitu kan disini kita akan Double click saja langsung dan apa nih macOS Oh ini untuk macOS ya karena saya pakai PS3 juga disini kita akan langsung aja klik yang itu Dan kalian cukup Sesuaikan dengan NPUB-nya gitu kan karena kalau yang Amerika itu NPUB Kalau misalnya kalian pakai versi Amerika itu NPUB tapi ini langsung hanya usut untuk personal 5 ya dan kalau yang lainnya Nggak tahu dan kalian cukup sesuaikan saja dengan versi kalian ya Kalian cukup cek aja gitu kan di MMOs nya disini kita akan langsung saja mengekstrak ya disini kita akan langsung saja di ini di foldernya Namanya adalah PS3 ya kalian cukup bikin folder baru aja kalau misalnya kalian flashdisk nya masih baru atau harddisk eksternal masih baru Ini kita akan double click dan nanti disini akan ada save data atau mungkin kalian kalau misalnya nggak ada tinggal new folder langsung Bikin save data ya setelah bikin folder yang namanya save data ya semua caps lock kalian double click Dan disini kalian kalau misalnya ada yang lamanya karena ini saya yang harus resign jadi saya akan hapus saja Dan disini kita akan copy saja langsung ke sini atau mungkin ekstrak ya Dan setelah itu kalian cukup pindah ke PS3 nya Oke jadi disini kita sudah masuk di PS3 nya ya dan disini kita cukup cari aja yang lambangnya stick kayak gini Ada tulisannya game gitu ya dibawahnya dan disini kita akan cukup ke save data utility untuk yang dalam kurungnya PS3 Jangan yang lain-lain ya kan PS3 contohnya kita akan pencet bulat disini kita akan klik yang USB device Kalau misalnya belum kebaca kalian bisa mencoba untuk tutorial yang bagaimana cara mengatasi harddisk atau mungkin plastik yang tidak terbaca Atau mungkin kalian bisa di connect ya kalau misalnya udah VAT32 juga Disini kita pencet bulat dan disini kita akan melihat ya nanti akan ada yang bagus saja sudah kita copy kan ya bukannya akan Disini kita akan segitiga dan disini kita akan copy saja langsung ke otomatis ke PS3 kita ya Dan setelah itu disini kita akan kembali ya kan dan disini kita akan langsung saja buka gamenya ya Disini kita akan tes untuk gamenya apakah bisa atau enggak ya Oke disini kita akan langsung saja menunggu loadingnya ya Oke jadi disini kita sudah sampai yang di kereta ini disini kita akan langsung saja press any button ya Dan disini kita akan load game ya apakah bisa atau tidak disini kita akan loading dulu Kalau di PS4 nggak ada loading-loadingan ya Disini kita akan langsung saja pilih yang ini dan disini kita akan yes Apakah bisa atau enggak kalau misalnya error ya berarti ya saya nggak akan upload sih video ini Nah disini kita akan menunggu Wah load complete pak Oke jadi loadnya bisa gitu ya Oke dan disini seleksi datanya nggak bisa gitu kan karena saya nggak punya DLC Oke jadi mungkin nanti saya akan download dulu ya DLC nya Tapi intinya untuk loadnya bisa gitu kan dan gamenya udah masuk Mungkin karena saya belum download DLC nya Nanti saya akan download DLC nya Dan ini akhirnya cukup segitu doang sih ya untuk videonya Jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa Nama saya Indra Tukar Berkasihat dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax